What's up, Skol Fans? Welcome back to Time Out! Balik banget, Guruki Padilla, dan kita balik lagi di kelas Time Out hari ini. Dan Time Out, geng, tadinya gue mikir hari ini gue bisa libur dulu bikin konten. Tapi, tiba-tiba sore tadi kita dikejutkan dengan sebuah breaking news, dan ini breaking newsnya kurang enak sih sebenernya. Karena, the number one draft pick, yaitu Victor Wemenyama, akhirnya memutuskan untuk skip bermain di FIBA World Cup 2023. This is a heartbreaking news untuk kita semua fans balik di Indonesia. Karena jujur, kita semua pasti udah hype banget untuk lihat Wembe datang ke Jakarta, dan juga bermain di Indonesia Arena. Tapi, akhirnya kita gagal untuk me-witness itu semua. Ya, kejadiannya Bang Messi, kejadian lain sekarang ini. Karena kita tahu Bang Messi main kan dipromosiin banget tuh untuk Indonesia lawan Argentina. Posternya ada di mana-mana juga. Ternyata ini sama kayak Wembe. Wembe pun juga sangat dipromosiin banget untuk bermain FIBA World Cup 2023. Gue yakin banyak banget fans di Spurs, dan juga apalagi orang-orang yang sudah wore ticket, ataupun juga yang sudah beli ticket paketan untuk ngikutin Perancis selama ada di Jakarta. Gue yakin itu semua, mereka semua pasti akan kecewa banget tentang berita hal ini. Tapi, gue akan kasih tahu di kelas ini, kenapa sih Wembe harus mengambil keputusan yang berat ini. Dan tema kelas hari ini, of course, FIBA World Cup 2023, di mana gue akan update juga untuk roster dari tim USA. Ada dua pemain baru yang commit hari ini untuk main tim USA. Dan itu adalah topik utama kita untuk kelas timeout hari ini. Sebelum itu, tapi gue mau bilang thank you banget guys, yang sudah support my random vlog kemarin ini dari El Clasico, PJ Mount SM, di mana itu gamenya bener-bener sold out guys. Seru banget, dan juga pastinya gue juga main seneng banget, bisa berkesempatan akhirnya ketemu dengan teman gue. Dari persi Jaya Jakarta, yaitu Abimanyus Syahrian. And of course, gue juga seneng banget, karena gue bisa ketemu lagi dengan Uncle Roe juga setelah sekian lama. Catch up sebentar dong memang di game itu, tapi gue ada update untuk kalian. Gue ada update special untuk kalian, karena kita udah secure the date untuk gue, dan juga big bro Mario Wusang untuk melakukan trash talk interview. Kita akan walk down the memory lane, karena gue memang sama Mario, banyak banget sih history together. Semoga gue bisa nemuin foto-foto yang seru nantinya untuk gue kasih liat ke dia, dan gue juga ada invest nih guys, gue invest sewa studio guys, untuk melakukan podcast ini, karena gue merasa siapa tau kalau gue sewa studio, gue belum pernah nih pengalaman pertama, semoga aja vibesnya lebih asik, pembawaannya juga lebih santai semuanya, biar ngomongnya lebih lepas aja mungkin, nanti kalau udah sewa studio, dan juga semoga viewsnya meroket guys, amin. Dan juga gue akan ada IBL Playoff Preview of course, coming soon, maybe Wednesday, gue akan ajak salah satu member gue, yaitu Mas Rama Pradinanto, and of course, special guest-nya adalah one of my good friends in the IBL, yaitu Rizky F&E from Tangerang Hawks, dia udah setuju untuk melakukan hal ini, itu juga gue invest, untuk siapa studio juga, gue penasaran tuh ntar. Jadi, ditunggu aja untuk konten-kontennya, semoga aja viewsnya akan oke, amin. So, sebelum kita mulai kelas timeout hari ini guys, seperti biasa, you know the drill, kasih dulu, tekan dulu tombol like-nya, dan juga tombol subscribe, kalau belum subscribe, and of course guys, kalau kalian mau bantu timeout guys, mungkin kalian bisa kasih tau timeout, tentang timeout ke 2 atau 3 temen kalian, itu akan sangat membantu sekali sih. So, thanks so much for joining my class today, let's start our class now, kita akan mulai dengan update dari tim USA, Rookie of the Year, Paolo Banikiero, akhirnya, commit, bermain untuk tim USA, di FIBA World Cup 2023 nanti, jujur gue shock banget sih, pas baca berita ini, pertama bokap gue sih, yang kirimin berita ini, gue kayak, masa sih Pak, kayaknya Paolo Banikiero akan mainin di tim Itali deh, nggak di tim USA, ternyata, tim Italinya, digocek-gocek sama dia, kayak dulu Alessandro Del Piero, mungkin gocek Alessandro Nesta mungkin ya, tapi yang pasti, dulu ini ceritanya adalah, papanya, si Paolo Banikiero itu kasih pasport Itali tahun 2020, untuk Paolo, bermain di Itali, di Tokyo Olympics, tapi kan kita tahu, waktu itu, ya susah lah, lagi COVID kan, pas lagi Tokyo 2020, akhirnya dia, nggak main di sana, dan sebelum masuk ke Magic pun, dia tuh masih commit katanya, untuk main di tim Nas Itali, tapi, mungkin sekarang ini, dia dibujuk, oleh presiden tim USA yang baru, yaitu Grand Hill, kita tahu, relasinya dua orang ini, connectionnya apa, dua-duanya, ke Duke University, jadi, kita tahu, Grand Hill is a legend, Paolo pasti, have a very high respect banget, untuk Grand Hill, jadi mungkin dia bujuk-bujuk, dirayu-rayu dikit, akhirnya, Paolo Banikiero memilih, untuk bermain di tim USA, dan ini, he will be a big boost, untuk tim USA, karena he is big man, he is 6 foot 10, gue nggak tahu kenapa, vibes-nya menurut gue, ini bisa jadi kayak, the next, tim USA Mellow, menurut gue ya, karena Paolo Banikiero, of course, dia bisa 3 point, tapi kekuatan utamanya dia adalah, pose up, mid range, and of course, juga drive to the basket, dan dia kan kuat banget, badannya menurut gue, badannya mirip-mirip lah, kayak Mellow gitu, jadi, gue nggak tahu kenapa, kalau dia masih di tim USA, dia kayaknya akan memainkan role yang sama, seperti Carmelo Anthony, so, he's gonna be a perfect, fit banget sih, untuk si tim USA nanti, di FIBA World Cup 2023, dan tim USA kabarnya, akan memulai, campnya mereka, Agustus 3 nanti di Las Vegas, dan of course, satu lagi sebelum gue lupa, Cam Johnson juga katanya, commit hari ini, ke tim USA, jadi kira-kira-kira udah sedas orang, sekarang ini, kita udah tinggal menunggu aja, orang ke 12-nya, siapakah nanti, untuk tim USA, kalau dilihat dari timnya sih, sedikit memperhatinkan, karena isinya pemain-pemain muda semua, pemain yang tidak, tidak banyak pengalamannya, untuk bermain di FIBA competition, tapi masih ada chance, masih ada chance, menurut gue, untuk mereka bisa juara, di FIBA World Cup, nanti apalagi kita harus lihat dulu, kayak tim lain, sebenarnya itu full spot, atau nggak juga kan, gue penasaran, tapi nanti kita lihat, siapa yang akan jadi leader-nya, dari tim USA ini, maybe, kalau dilihat mungkin adalah, Bobby Portis, of course, yang paling tua, mungkin sama Jalen Brunson, dan ting dua itu, maybe harus step up, dan juga step in, Kroll sebagai leader di tim ini, tapi, mungkin, gue suka sih, langkah yang di amel, tim USA ini, karena ini mungkin untuk, regenerasi, dan juga untuk, long term plan, mereka, karena pemain kayak, Paulo Banqueiro, pemain kayak, Anthony Edwards, ini menurut gue, in the future, pasti akan jadi superstar, sih, in the NBA, dan, gue bilang bakal asik sih, bakal asik banget, teman-teman kayak, pemain-pemain kayak, Tadish Halliburton, Austin Reeves, lalu juga, Michael Bridges, itu kayaknya, akan hype banget sih, mereka tuh kayaknya, kayaknya gaya-gaya, banyak gaya lah, boleh bilang, banyak gaya semua lah, tapi kayaknya, akan seru aja, kalau mereka akan, trash talk juga, dengan lawan-lawannya nanti, so, I think I'm very excited, untuk melihat tim USC, yang sangat muda ini sih, nanti di World Cup, and by the way, si Michael Bridges, kenapa ya, sama AJ Wilson ya, apakah dia mencoba, untuk ngajak si AJ Wilson, ngedate, atau gimana ya, apakah dia ditolak sih, cara online itu, ada sama AJ Wilson, hmm, penasaran tuh, gue sama dia tuh, tapi, itu dari tim USC, karena King News hari ini, dimana, it is official now, that Victor Wemanyama, will skip the FIBA World Cup 2023, ini beritanya, sedih banget, untuk kita semua fans, basket Indonesia, gue pertamanya, gak mau percaya sih, tapi pas, member gue ada yang share, beritanya, itu linknya dari Eurohoops, dan juga basket news, tapi sekarang ini, udah di upload, sama Bleacher Report, so, this is legit, it is official now, kalau Wemanyama ini, gak akan datang ke Jakarta, bulan Agustus nanti ini, gue jujur sih, emang kinda expected, karena kita tahu, emang schedule nya dia, parah banget, hmm, schedule nya kemarin, dia abis main di final LNB, lalu juga langsung ke New York, untuk NBA draft, of course, dia rencananya, akan bermain juga, di NBA Summer League, so, I kinda expected, tapi gue gak mau, negative thinking aja gitu, gue mau positive thinking, oh mungkin, masih bisa lah, main nantinya, di FIBA World Cup, apalagi gak kita tahu, jaraknya antara FIBA World Cup, dan juga training camp, is not that far away, menurut gue, mungkin sekitar kayak, 2 mingguan lah ya, I think jaraknya, setelah FIBA World Cup selesai, jadi, akhirnya, akhirnya, dia, memutuskan untuk tidak bermain, dan ingin fokus, kepada rookie season nya, kalau dikutip, dari liputan, ataupun juga interview nya, kalau salah baca, maaf ya, dari L Equipe, keputusan ini, berat banget buat dia, dan dia harus mengambil, keputusan ini, karena ini realistis, in terms, of his development, dan juga, in terms, of his health, untuk kesehatan dia, dan dia berharap, para fans ini, mengerti, dengan keputusan beratnya ini, kita semua harus ngerti sih, karena memang, bebannya dia berat ya guys, karena bebannya kan udah deh, wah, he's a phenom, he's an alien, he's gonna be the next GOAT, jadi emang, ekspektasinya pun, sangat tinggi sekali, untuk WMB next season ini, tadi juga, dia orang-orang ada meeting juga, dengan Santoni Spurs, Santoni Spurs, pernah nanya kan ke dia, kayak, lu ekspektasinya apa sih, untuk first season lu gitu, dan dia, ingin, dia ingin, untuk bermain, full 82 games, in his rookie season, jadi, kalau emang dia mau main, 82 games, in his rookie season, of course, keputusan berat ini, harus diambil, agar dia bisa, rest his body, lalu juga bisa, try to avoid injuries juga, karena kita tahu ya, tahun lalu itu, Chad Holmgren itu, sempat cedera, bermain di crossover, dan harus absen, selama satu season, rookie nya dia, jadi, ini menurut gue, adalah keputusan, yang kita semua, mungkin bisa expect, dari WMB juga, agar dia bisa, stay healthy, sebelum dia memulai, rookie season nya, karena dia juga, pasti goleh, ingin menang, rookie of the year, and of course, dia juga seneng banget ya, sampai San Antonio, udah makan breakfast tacos, lalu juga, udah ketemu dengan, Manu Ginobili, Sean Elliott, Tim Duncan, David Robinson, udah ngobrol-ngobrol, sama legend nya Spurs semua, dan tadi pun, juga udah pake, jersey nya Spurs, pertama kali, di stadion nya, tapi nembaknya, gak ada yang masuk, akhirnya, akhirnya, dia didang, gak kakwa sih itu, ya, WMB, gue juga understand sih, karena kita tahu, piala dunia ini, gengsinya gak seperti, Olimpiade, dia ke Olimpiade tahun depan, apalagi Olimpiade tahun depan, mainnya di Paris, itu udah pasti fix, pasti fix, dia akan main sih, gak mungkin enggak sih, lu bisa lihat dari tim USA aja, gak ada superstar banget, yang main juga, memang gengsinya, gak setinggi Olimpiade aja, sebenernya gue, untuk para pemain NBA, cuma memang kita sayang, gagal lah yang melihat WMB, menjadi orang yang paling tinggi, di Jakarta, dan siapa tahu, bisa diajakin collab juga, sama pebasket sombong, jadi sayang banget ya, kita gak bisa lihat, WMB, mau pebasket sombong, gue harapnya sih, pebasket sombong, bisa dapet akses, dan juga bisa collab, dengan beberapa pemain NBA nantinya, I think that will be crazy, menurut gue, bakal keren banget sih, jadi kita duoin aja lah, biar pebasket sombong, bisa melakukan itu, nanti pas lagi, VB World Cup 2023, kalau WMB nggak datang, gue mengharapkan, Bilal Kolibali, Bilal Kolibali, dari Washington Wizards, akan datang, ini rukinya, pakai jerisi nomor 0, buset dia terinspirasi, dari Gilbert Arenas nih, terakhirnya pakai Gilbert Arenas, soalnya nih, jangan kelakuannya, kayak Gilbert Arenas aja, ngeri, ntar kok kelakuan, kayak Gilbert Arenas ya, at least, kalau mereka bisa bawa, Bilal Kolibali, dan juga Ryan Rupert, that's still tough though, that's still tough, tapi emang, of course sekarang ini, kita berarti nontonnya mungkin, Ruji Gobir, Jabu Sele, Evan Fonye, Theo Maledon, I think that's still, that's still not bad lah, that's still not bad lah, masih bisa, masih bisa seru lah, tapi memang hype-nya, agak die down, setelah, WMB tidak datang ke Jakarta, pasti nanti di komen station, dia nanya, kok, itu Joel Embiid, gimana Joel Embiid, datang nggak ke Jakarta, jujir gue nggak tau, Joel Embiid update-nya apa, dengan tim Perancis, pelatihnya pun terakhir, seinget gue, dia mengeluarkan statement, bahwa gue nggak tau sih, dia udah di clear Vibah, atau belum juga, jadi, kita nggak usah berharap banyak lah, dengan MVP NBA tahun ini, karena kita tau juga, dia badannya banged up, banged up banget, selama satu season ini, gue rasa dia lebih pengen istirahat, daripada bermain di World Cup sih, mungkin kalau emang, Joel Embiid ingin main, mungkin kita juga bisa liatnya, mungkin nanti di Olimpiada sih, bermain sama tim Nas Perancis ini, kalau gue udah kan denger, emang ini sempet nanya-nanya kan, ini tim Perancis gimana nih, request-nya apa aja untuk Vibah World Cup, katanya mereka paling ribet request-nya nih, mereka security-nya, mintanya ketat banget, dari mendarat loh, dari mendarat di Skorno Hatta, mereka udah minta security, yang jagain mereka tuh ketat, lalu di hotel pun, mereka kok bisa, itu nggak sampai ketemu dengan fans, kok bisa juga jalan, jangan terlalu jauh, katanya ke bus, kok gue udah nggak denger sih, seperti itu, segitunya tapi ya, katanya gue rasa sih, nanti pemain-pemainnya mungkin santai sih, mungkin kita bisa liat pemain-pemainnya, jalan, di Sain C, atau mungkin nongkrong, di Le Quartier, atau di Amus gitu, gue rasa sih bisa sih, karena bosen juga kali, kalau di hotel terus gue rasa, tapi of course, kita harapkan, pemain-pemain bintang, Perancis lainnya, akan datang ke Jakarta sih, nanti ini, nah sekarang kita tinggal deg-degan aja sih, nungguin sekuatnya sih, Kanada aja nih, kalau infonya sih, Kanada sekarang ini santai banget, apa teamnya sih, negaranya mereka nggak minta, security yang gimana-gimana banget, selama ada di Jakarta nanti, of course, dua pemain yang kita harapkan datang, adalah NBA Champion, Jamal Murray, dan juga, Shea Gil, Just Alexander, tapi kalau Shea, menurut gue kayaknya, udah hampir pasti lah, 90% kayaknya akan datang ke Jakarta, Indonesia, gue pretty sure, tinggal Jamal aja sih, Jamal, menurut gue peluangnya agak kecil, gue nggak tau sih, main kayak juga dia sempat cedera kan, selama, gue lupa sih dia cedera atau nggak, selama NBA Playoff main ini, tapi, of course, abis a long championship run, with the Nuggets, gue rasa dia pengen liburan, dia pengen santai, jadi gue nggak terlalu berharap banget sih, untuk Jamal Murray bisa datang ke Jakarta, so, kita tinggal berharap, kita nonton Shea, I think nonton Shea is, man, itu akan keren banget sih, nonton Shea di Indonesia Arena, so, I expect Shea untuk datang barengnya, barengan dengan, R.J. Barrett, Nickel Alexander Walker, Shaden Sharp, please datang ke Jakarta, Shaden Sharp, of course, Ben Maturin, dan juga Lou Dort nanti ini, I think kalau mereka bisa datang semua sih, itu akan hype banget sih, hype banget pasti, itu setiap game Canada, gue yakin akan sold out sih, nanti di Jakarta, dan tambahin lah bonus lah, Dwight Powell lah, buat fans-fansi Mavericks tuh, Radit, Kops, lalu juga si Kelly, bener-bener mereka seneng gitu, bisa nonton Dwight Powell juga, and of course, gue nggak boleh lupa, Dylan Brooks, maaf boy, harus nih, bawa Dylan Brooks juga, di Jakarta, biar para Lakers Nation, bisa silaturahmi juga ya, di Jakarta, sama Dylan Brooks, ya satu lagi, Andrew Wiggins, Andrew Wiggins, gue nggak tau tuh, Andrew Wiggins tuh, kita tau, ini dia sempet absen agak lama, di NBA, karena ada family matters, gue nggak tau sih, apakah dia mau stay di Canada, ataupun di San Francisco, untuk stay with his family, atau mungkin mau datang ke Jakarta, gue masih nggak yakin tuh, kalau si Andrew Wiggins, tapi semuanya dia datang sih, kalau dia datang juga masih keren banget, menurut gue sih, so, hopefully, Canada akan hampir full squad lah, karena, of course, people woke up ini adalah, satu-satu kesempatan kita, untuk bisa menonton, pemain NBA main di Indonesia Arena, ini nggak akan, I think in our lifetime ya, in our lifetime nggak bakal kejadian lagi sih, kecuali kalau tiba-tiba, ada seseorang nanti yang bisa pull out, kayak, wah, tim NBA, XCBC di Indonesia Arena, I won't be surprised, but I don't know when, tapi bisa aja terjadi, menurut gue one day, misalkan dua tim, yang kita tahu ada koneksinya dengan Indonesia adalah, Philadelphia 76ers, dan juga, Memphis Grizzlies, I think, Memphis Grizzlies ada juga koneksinya, jadi dua ini, Memphis dan juga Philadelphia, gue nggak akan kaget, Sacramento juga ada sih, Sacramento King juga ada sih, sama DBL ya, koneksinya, so, gue nggak boleh lupain, jadi, orang Indonesia itu punya banyak koneksi sih, kayak NBA sih, jadi one day, gue nggak akan kaget, kalau tiba-tiba emang ada, XCBC, ataupun juga, apa sebutannya, NBA Global Games, nah NBA Global Games, nanti di Indonesia Arena, itu pasti akan di pitch lah, kalau, 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 FIBA World Cup-nya, berjalan dengan lancar, aman semua, tertip semua, nggak ada masalah, nggak ada skandal, nggak ada problem, scoreboard jalan, lantai bagus, ring bagus, toilet bagus, di locker room bagus, semua, I think, they'll be good though, I think they'll be good, so, itu dulu sih, untuk timeout-nya, thank you so much guys, walaupun nggak ada berita NBA, hanya ada berita ini aja, semoga kalian masih pada nonton juga, seperti gue bilang guys, jangan lupa untuk like, jump on the comment, please comment, gue pengen denger komentar kalian, seberapa banyak orang yang sedih, mendengar berita WMB tidak datang, I will wait for your comment, in the comment section, and of course, thank you so much for watching, and I will see you guys again very soon, peace out everybody, all righty, I will see you guys again very soon, bye 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 Terima kasih telah menonton